Assalamualaikum wr. wb Apa sih Ustadz kiat-kiat agar kita bisa membuat puasa kita lebih bermakna Atau puasa Ramadan kita bisa lebih bermakna tahun ini Silahkan Ustadz Ya terima kasih Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi SAW sudah kasih tip seperti ini Beliau menyatakan Berang siapa yang berpuasa Ramadan Karena iman dan ihtisaban Mekallah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu Hadis ini diwati Imam Bukhari dan Muslim Jadi kalau kita pengen puasa kita bermakna Maka puasalah Dengan iman dan ihtisaban Terlepas nanti kita Mau buk berbareng Lalu mau ngabuburit Selama tidak mubadhir Dan tetap positif Apalagi kalau misalnya kita bagi-bagi makanan Di sawar on the root Hal-hal seperti itu selama proporsional dan positif Tidak ada masalah Tapi intinya adalah ketika kita Anda dan saya berpuasa Kita harus berpuasa karena iman dan ihtisaban Nah pertanyaannya apa sih iman Dijelaskan oleh para ulama Orang itu ketika berpuasa Dia harus beriman Dan yakin Bahwa Allah lah yang memerintahkan dia berpuasa Dia harus Dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ketika kita puasa Ramadan Jangan lupa tuh Kerjakan amalan-amalan yang nambah iman kita Contohnya misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 Dan orang-orang beriman itu Kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu imannya nambah Jadi makanya jangan sampai lupa Baca Quran Lalu berzikir Lalu mendengarkan ayat-ayat Allah SWT Dibaca Dilantunkan Dan dikaji Dan lupa datang ke majelis ilmu Karena Hanya dengan Berpuasa Bersamaan dengan iman itulah Puasa kita akan bermakna Jadi Di samping kita mengerjakan aktivitas Khususnya kita anak muda kan banyak aktivitasnya tuh ya Tapi Sekali lagi Iman itu harus Dan kita harus yakin kita puasa ini karena Allah yang mewajibkan Kalau bukan Allah Kita gak akan mau lapar-laparan Atau Menahan dahaga Dalam jumlah Jam tertentu Lalu yang kedua Ihtisaban Nah ini menarik Karena ternyata para ulama mengatakan Seperti al-imam al-shat-albi Yang dimaksud Ihtisaban adalah Seseorang ketika puasa itu Itu karena seneng Jadi dia puasanya happy banget Jadi begitu masuk Ramadan Itu gembira banget Alhamdulillah Masuk Ramadan Jangan sampai ya Ramadan lagi Gue lapar lagi Gue aus lagi di siang hari Maka Puasa kayak gitu tuh gak ada maknanya Tapi orang yang benar seneng Benar-benar fun Lalu ingat Jadi dia gak merasa berat Jadi bagi dia Puasa itu adalah Cara mudah untuk masuk surga Cara mudah untuk gugurin dosa Cara mudah untuk masuk pintu rayan Dan ingat Dia gak merasa lama tuh kalau berpuasa Dia merasa Eh ya udah buka nih Padahal dia pengen banget itu berpuasa Dan terus berpuasa Dan terus berpuasa Oh bener banget Ustaz Banyak nih Ustaz yang halu Nih Ustaz Lihat karet gelang aja nih Ustaz Itu kelihatannya mie goreng Pedas Ustaz Siwer ya Sama persis kayak kecoa tuh Kalau ngeliat kecoa kayak korma Untung tuh kecoa jalan Kalau diem kita cemil tuh kecoa Itu semua kan Gara-gara Orang itu udah gak betah puasa Benar Ustaz Udah berhalusinasi Adhan maghrib dikumandangkan Dan dia bisa buka Dan kalau perlu seluruh waktu tuh Maghrib semua bagi dia Oleh karena itu Sekali lagi orang yang kayak begitu Dia harus rubah mindsetnya Dia harus rubah pola pikirnya Dia justru harus happy Dia harus senang Karena ini kesempatan Untuk bertakwa kepada Allah Ini kesempatan untuk mendekat kepada Allah Dan juga Ramadan Kesempatan untuk Menambah iman kita Menguatkan tauhid kita Dan akidah kita Sehingga konsepnya adalah Kita hanya beribadah Hanya diperintah Dan mau dilarang-larang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan Terima kasih已經 depuis Bakerti Terima kasih sudah menunggu Terima kasih sudah menunggu